10 Cara Aman Membersihkan Telinga Secara Alami Telinga menghasilkan kotoran atau linin secara terus menerus. Kadang-kadang linin dapat menumpuk berlebihan, mengakibatkan saluran telinga dan sumber. Ketika kotoran telinga menumpuk di telinga, dapat mempengaruhi pendengaran Anda. Kelebihan penumpukan kotoran, bakteri, dan kotoran lainnya di telinga dapat meningkatkan risiko infeksi yang dapat menyerapkan rasa sakit di telinga tengah, krainis cairan, dan gangguan pendengaran. Orang-orang yang menggunakan alat bantu dengar, orang tua dan orang-orang dengan cacat perkembangan lebih mungkin untuk mengembangkan kelebihan kotoran telinga. Biasanya kotoran telinga muncul secara alami melalui proses mengunyak dan gerakan rahang lainnya. Oleh sebab itu, Anda tetap harus membersihkan kotoran telinga yang menumpuk di rongga telinga bagiannya. Berikut adalah 10 cara alami untuk membersihkan telinga dengan amin. Air Garam Air garam sering digunakan untuk membersihkan telinga. Larutan garam juga dapat digunakan secara efektif tanpa perlu memakai alat tambahan. Garam membantu melunakan akumulasi lilim sehingga mudah untuk disingkirkan. Pertama, campurkan 1 sdm garam dalam setengah cangkir air hangat. Aduk sampai garam benar-benar larut. Rendam bola kapas dalam larutan, memiringkan telinga Anda dan peras beberapa petas ke dalam telinga. Tahan kepala Anda dalam posisi itu selama 5 menit. Biringkan kepala Anda ke arah yang berlawanan untuk memungkinkan air garam untuk menguras keluar. Bersihkan bagian luar telinga Anda dengan kain bersih untuk menggelangkan lilim yang melunak. Rebus Air Hangat Anda dapat menggunakan air hangat bersih untuk mengeluarkan kotoran dari telinga. Sifat air hangat dapat membantu mengeluarkan diri. Pertama, rebus sedikit air dan biarkan dingin di suhu gamat. Isi pipet dengan air. Miringkan kepala Anda, teteskan air hangat langsung ke dalam telinga. Duduklah selama sekitar 2-3 menit. Miringkan kepala Anda ke arah yang berlawanan untuk mengalirkan air dari telinga. Gunakan bola kapas untuk membersihkan kotoran telinga yang lepas dan parti ke lainnya. Hidrogen peroksida Hidrogen peroksida adalah bahan lain yang sangat umum untuk membersihkan telinga. Larutan ini akan melunakan lilim dan tindakan effervescent yang dapat menyebabkan suara mendesis akan membangun membawa lilim lebih dekat ke mulut rongga telinga untuk dikeluarkan. Campur 1 banding 1 air dan hidrogen peroksida 3%. Isi pipet dengan larutan tersebut. Menggunakan pipet, tempatkan larutan itu ke telinga Anda sambil memeringkan kepala. Tunggu 5-10 menit atau sampai suara mendesis berhenti. Campuran Cuka Putih dan Alkohol Metode lain yang efektif untuk membersihkan lilim dari telinga yaitu menggunakan campuran cuka putih dan alkohol. Cuka melarutkan kotoran telinga dan mencegah penumpukan bakteri di dalam telinga sehingga alkohol mengeringkan cairan yang mungkin tertinggal di telinga. Caranya, campur cuka putih dan alkohol dalam jumlah yang sama. Rendam bola kapas dalam larutan. Peras beberapa tetes larutan ke telinga sambil memeringkan kepala Anda. Setelah 3-5 menit, miringkan kepala Anda ke arah yang berlawanan untuk memungkinkan kotoran mengalir keluar. Glycerin Glycerin juga efektif dalam menyingkirkan kotoran telinga. Caranya ini akan membantu melunakan kotoran telinga sehingga dapat dengan mudah dibawa keluar dari telinga. Pertama, posisikan kepala Anda tetap bila. Menggunakan tipet, tempatkan beberapa tetes glycerin ke dalam telinga. Duduklah selama 5 menit dengan menempatkan bola kapas dalam telinga. Minyak Zaitun Minyak Zaitun jika bekerja sebagai agen pelunak hamili. Minyak ini membantu menyingkirkan membahayakan telinga Anda. Tuangkan beberapa tetes minyak zaitun hangat ke dalam telinga Anda. Lalu tutup dengan bola kapas. Berbaring miring dengan telinga tertutup Anda menghadap ke atas selama 10 menit. Lepaskan bola kapas dan memiringkan kepala Anda ke arah yang berlawanan untuk menguras keluar minyak dan kotoran. Minyak Kelapa Minyak Kelapa aman untuk telinga karena mengadung asam lemak rantai menengah seperti sebum atau minyak alami diproduksi oleh kelencah di kulit Anda. Minyak Kelapa juga merupakan agen antimikrobal alami dan mengurangi resiko telinga Anda terinfeksi. Minyak ini benar-benar dapat membunuh berbagai mikroorganisme berbahaya yang mungkin muncul karena penumpukan kotoran telinga. Cara pemakaiannya sama dengan minyak zaitun. Baking Soda Untuk melunakan kotoran telinga keras dan membersihkan telinga dari kotoran lainnya, Anda juga dapat menggunakan baking soda. Tambahkan 1 per 4 sendok teh baking soda untuk 2 sendok teh air. Aduk hingga baking soda larut sepenuhnya. Miringkan telinga yang terkena, masukkan ke dalam atau 4 tetes larutan menggunakan pipet. Asam Lemak Omega 3 Penumpukan kotoran telinga bisa menjadi tanda kekurangan asam lemak omega 3 dalam tubuh. Oleh karena itu, mengonsumsi asam lemak omega 3 dapat membantu mengatasi masalah tersebut dengan mudah. Asam lemak omega 3 juga dapat membantu menyeduhkan racun dalam tubuh termasuk di dalam telinga Anda. Sertakan makanan yang kaya asam lemak dalam diet Anda. Beberapa sumber makanan yang baik dari asam lemak adalah saten, ikan teri, dan salmon bersama dengan biji rami dan genari. Hindari Benda Asing Biasanya rongga telinga membersihkan dirinya sendiri dan tidak perlu dibersihkan dengan perangkat asing. Namun jika Anda perlu untuk membersihkan telinga Anda, Anda harus menghindari menggunakan benda asing dan membahayakan gendang telinga. Kebersihan rongga telinga mutlak harus dijaga. Oleh sebab itu, jika terdapat kotoran yang muncul, maka harus dibersihkan dengan cara yang benar. Anda boleh memilih salah satu metode aman tersebut. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.